Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Analis saham syariah Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan bahas Soal Strategi ketika Kita rugi dalam Investasi saham, apa yang harus dilakukan Nah sebelum itu Ikuti dulu yang mau lewat berikut ini Intro 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 Oke teman-teman analis saham syariah Jadi Anggaplah teman-teman sudah investasi Saham dan kemudian Belum mengecek selama beberapa periode Misalnya sudah Investasi selama 6 bulan Atau mungkin sudah lewat 1 periode Jadi 1 kuartal Jadi dalam jangka Waktu 4 bulan lebih teman-teman Sudah investasi tapi belum mengecek Sahamnya dan ternyata Mendapati sahamnya lagi turun Nah apa yang harus dilakukan Yang pertama yang Paling Pertama teman-teman harus lakukan adalah Cek di laporan keuangannya Jadi teman-teman harus Download dulu laporan keuangannya Atau mungkin menggunakan aplikasi Untuk mengetahui fundamental perusahaan tersebut Nah anggaplah teman-teman sudah mendownload Maka yang pertama harus teman-teman cek adalah Lihat laba bersihnya seperti apa Apakah dalam kondisi Naik atau turun Kalau misalnya di Periode tersebut Dengan periode yang sama tahun sebelumnya Ternyata turun Maka Teman-teman lanjutkan dengan melihat Rasio return on equity nya Apakah masih sesuai standar yang teman-teman tetapkan Misalnya standarnya sampai minimal 10% dari Rasio return on equity nya Kalau masih diatas itu mungkin masih layak untuk investasi Karena melihat History dari return on equity nya Tapi kalau ada saham yang memang Secara return on equity memang Turun pada waktu itu Dan Kinerjanya memang buruk Terutama misalnya penjualannya turun Kemudian kondisi ekonomi juga dalam posisi turun Maka lanjutkan dengan analisis yang lebih detail lagi Di antaranya lihat Ini yang kedua Yaitu Di antaranya lihat dari Analisis teknikal nya Sederhana saja buat teman-teman yang memang fokus Investasi Dengan Value investing Atau menjadi seorang value investor Maka yang teman-teman cek Cukup lihat Moving average nya Seperti apa Kemudian trend nya seperti apa Kalau secara trend memang sahamnya Turun dari waktu ke waktu Dan Secara fundamental Laban bersihnya juga turun Maka Besar kemungkinan kita akan memutuskan Bahwa akan menjual saham tersebut Tapi Mungkin itu belum cukup teman-teman Karena investasi saham itu Analisis Sederhana seperti itu Sering kali kita salah memutuskan Apakah melanjutkan investasi kita pada saham tersebut Atau tidak Jadi Yang harus teman-teman lakukan Lakukan analisis yang lebih dalam lagi Lihat kinerjanya seperti apa Terus yang ketiga adalah Cek prospek nya Ini sangat penting Karena prospek bisnis Bisa saja menentukan bagaimana Kinerja perusahaan selanjutnya Jadi Sekalipun Di analisis pertama Teman-teman melihat Kinerjanya Baik Laba bersihnya naik Kemudian rasio return on equity nya Di atas dari standar yang teman-teman tetapkan Misalnya di atas 10% Di atas 15% Tapi Kalau bermasalah dengan Prospek bisnisnya Maka Ada kemungkinan saham tersebut Bisa kita Jual Atau Melakukan cut loss Di saham yang merugi tersebut Nah Indikasinya Lihat Bagaimana Prospek perusahaan Terkait dengan Kebijakan pemerintah Contoh sederhana nih Yang Saat ini sedang terjadi Larangan ekspor batubara Nah ini contoh Contoh saja Jadi misalnya Pemerintah memutuskan 10 tahun ke depan Perusahaan batubara Tidak bisa melakukan ekspor Sedangkan Misalnya teman-teman Saat ini memiliki Saham batubara Yang Kinerjanya sangat Dipengaruhi oleh Aktivitas ekspor Perusahaan Jadi misalnya Keuntungannya Misalnya 80% Dari hasil ekspor Maka Besar kemungkinan Dan Saya pribadi Kalau Dari sisi Prospek memang Sudah tidak mendukung Maka bisa saja Saham tersebut Akan kita jual Jadi Prospek disini Sangat menentukan Bagaimana Kinerja perusahaan Selanjutnya Bahkan sekalipun Perusahaan tersebut Masih untung Di priode saat ini Kalau prospeknya Sangat mengkhawatirkan Maka Besar kemungkinan Kita akan menjual sahamnya Nah langkah terakhir Misalnya Teman-teman Dari sisi Valuasi Bukan valuasi ya Dari sisi Kinerja Baik itu Lapa bersih Kemudian Rasio return on equity Kemudian Pejualannya menurun Plus Prospeknya juga Sudah tidak menjanjikan Sedangkan Kemungkinan sahamnya Dapat sentimen negatif Di pasar saham Maka Kemungkinan sahamnya Bisa kita Jual Atau melakukan Cut loss Jadi sebelum itu Teman-teman Jadi sebelum yang pertama Lihat kinerjanya Kemudian Lihat prospeknya Kemudian Lihat sentimen Yang terjadi Di Pasar Teman-teman Bisa Cek Di situs-situs Berita soal ekonomi Misalnya Kontan.com Kemudian Bisnis.com Dan lain sebagainya Cek isu apa yang beredar Terkait saham tersebut Kalau memang sangat fatal Dan Kemungkinan Prospek saham tersebut Semakin menurun Dan kinerjanya Akan sangat Terpengaruhi oleh Sentimen negatif tersebut Maka Saham tersebut Bisa kita jual Nah yang terakhir Adalah melakukan Cut loss Cut loss Di sini Ada berbagai cara Teman-teman Jadi misalnya Pada saat saham Kita turun Dan kita menemukan Saham yang Kemungkinan akan Naik dalam waktu dekat Dengan analisis Teknikal Maka kita bisa Melakukan Switching Atau Cut and reverse Cut and reverse ini Jadi kita menjual Di satu saham Kemudian langsung Pindah ke saham Yang lain Untuk Apa namanya Sebagai pengganti Dari kerugian kita Jadi kita Menjual saham yang Rugi Dan membeli Saham yang baru Berharap Bahwa saham tersebut Akan Langsung naik Atau segera naik Dan kemudian Kerugian kita Di saham sebelumnya Bisa tergantikan Tapi teman-teman Perlu perhatikan Teknik ini Sangat berisiko Untuk Orang-orang Yang masih Pemulah Dalam investasi saham Jadi Ketika kita Menemukan Kasus seperti ini Harus Betul-betul Mengetahui Bahwa saham Yang Akan kita beli Setelah melakukan Close Cut loss Atau switching Harus Betul-betul Paham karakter Saham tersebut Sudah Menganalisis secara Dalam Dan yang terpenting Adalah Secara fundamental Dan secara Teknikal itu Positif Untuk Membeli saham tersebut Nah kemudian Yang terakhir Kalau memang Saham yang sudah Kita beli Rugi Dan secara Analisis Mendalam Baik fundamental Baik Teknikal Kemudian Sudah Negatif Untuk Terus Berinvestasi Di saham tersebut Maka yang kita lakukan Yang terakhir adalah Cut loss Tanpa harus melakukan Switching Jadi switching itu Bisa kita lakukan Kalau menemukan saham Yang betul-betul Prospek Tapi kalau misalnya Kita rugi di saham Tertentu Kemudian tidak menemukan Saham lain Maka Cut loss saham tersebut Jual Segera Dan Yang dilakukan Selanjutnya adalah Hanya menunggu Kalau ada saham Yang masuk kriteria Selanjutnya Yaitu saham yang murah Saham yang fundamentalnya Menarik Jadi mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Soal Cara Mengatasi Kalau teman-teman Rugi di saham tertentu Jadi kalau ada pertanyaan Terkait Masalah ini Silahkan komentar di bawah Kalau suka video ini Silahkan share Ke berbagai sosial media Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!